Hai hai Sobat Trend, ketemu lagi dengan Top 7 Trend di sini. Bagi banyak orang Ceko, Tedriden atau 24 Desember adalah hari libur Natal yang paling menyenangkan. Hari ini, orang-orang Ceko ingin berbagi makanan Natal Bohemia dan tradisi Ceko. Ini lebih penting daripada tanggal 25 Desember yang merupakan saat kebanyakan orang Amerika merayakannya. Nama Ceko secara harapiah berarti hari yang murah hati. Dan ini kemungkinan besar untuk kekayaan makanan yang secara tradisional disajikan untuk makan malam Natal dan dihidangkan ke rumah tangga, bahkan ke hewan ternak. Bahkan, keluarga termiskin sekalipun akan memastikan bahwa piring semua orang penuh pada satu hari dalam setahun ini. Makanan Natal tradisional Ceko di Republik Ceko sangat mirip dengan kebanyakan keluarga selama beberapa generasi. Dan hidangan Natal juga tradisional, tentu saja. Jadi, apa yang khas untuk musim Natal? Ini adalah tujuh makanan Natal Ceko yang top dan enak yang dinikmati hampir semua orang. Tujuh, Wine Sausage Saat liburan, sosis anggur juga sering disajikan. Hanya digoreng di wajan, kentang tumbuk, atau roti biasanya disajikan sebagai lauk. Enam, Christmas Cookies dan Gingerbread Meja Natal harus selalu menyertakan kue Natal. Ada lusinan jenis dan dipanggang bahkan beberapa minggu sebelum Natal. Banyak kakao, coklat, kacang-kacangan, dan buah-buahan kering digunakan untuk membuatnya. Beberapa diisi dengan krim, mentega manis, atau disatukan dengan selai. Roti jahe Natal dihiasi dengan lapisan gula putih dan juga dapat digantung di pohon sebagai hiasan Natal. 5. Christmas Bread atau Panotska Roti jalinan Natal atau disebut Panotska, dalam bahasa Ceko, adalah kue Natal khas Ceko. Panotska adalah roti anyaman yang terbuat dari telur, mentega, ragi, gula, kismis, dan almond. Untuknya yang dikepang melambangkan anak Kristus yang dibungkus kain. Ini bisa menjadi tantangan untuk mempersiapkan dan proses memanggang disertai dengan sejumlah tahayul termasuk melompat-lompat saat adonan naik. Dan roti ini paling sering dikonsumsi kering atau diolesi dengan selai atau mentega. 4. Eggnog Selain makanan, ada juga salah satu minuman khas Natal Ceko. Dan ini adalah eggnog atau minuman keras telur yang dijual di toko-toko. Tetapi banyak orang menyiapkannya juga di rumah. Minuman keras ini berwarna kuning dan dibuat dengan telur mentah, susu, spiritus, pala, vanila, atau kayu manis juga ditambahkan. Minuman ini sering disajikan dingin, tetapi sering ditambahkan ke kopi dan es krim sundae. 3. Fish Soup Soup ikan ini terbuat dari kepala ikan emas, telur lunak, dan keras, dan sayuran akar. Disajikan dengan roti panggang dan biasanya menjadi bagian dari malam Natal. 2. Karp Makan malam khas Natal adalah ikan emas goreng dengan salad kentang. Sementara ikan emas biasanya dilapisi tepung roti. Setiap keluarga memiliki resep ikan emas goreng sendiri. Mereka yang tidak suka makan ikan emas, mereka dapat memakan ikan jenis lain, atau senit jenis goreng seperti daging babi atau ayam yang dilapisi tepung roti. 1. Potato Salat atau Salat Kentang Seperti ikan emas, setiap keluarga Ceko memiliki tradisi sendiri dalam hal salat kentang. Apel parut atau pitaham dan salami adalah tambahan yang populer. Acar paprika manis atau sesendok saus tartar juga memberikan sentuhan meriah pada hidangan pendamping yang umum ini. 2. Tidak peduli bagaimana Anda membuatnya, tapi tidak ada pesta liburan ikan emas yang lengkap tanpa salat kentang ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai 7 makanan Natal tradisi Ceko yang top dan enak. Dan semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan menghibur. Dan sebelum meninggalkan video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu, di-like, di-share, dan di-comment. Dan terima kasih, dan see you di next video menarik lainnya. Dadah! Dadah! Dadah!